Dongeng Bahasa Indonesia Tukang Kebun Lima mil dari hirup piku kota London. Ada sebuah kota kecil, tenang, subur, dan indah. Tempat bangsawan dan menteri besar mendirikan rumah-rumah musim panas mereka. Ini adalah kisah rumah bangsawan yang paling terkenal di antara mereka semua. Yang indah di luar imajinasi. Tukang kebun mereka, Larsen, merawat rumputnya dengan presisi. Kegemarannya yang tak kenal lelah untuk berkebun memastikan bahwa bunga-bunga langka berjajar di jalur batu dan menutupi dinding-dinding batu. Buah-buahan yang lezat digantung dalam kelompok besar di pohon-pohon yang kuat serta berbagai jenis sayuran terbaik tumbuh di kebun dapur dan ada juga tanaman paling langka yang menghiasi rumah kaca. Rumah besar ini adalah pernyataan keindahan alam dan pemiliknya bangga akan hal itu. Mereka pasti akan mengunjungi perkebunan setiap musim panas. Betapa indahnya tanah yang kita miliki. Oh, upaya yang perlu kita lakukan untuk mempertahankannya. Tapi itu sepadan dengan kerja keras. Lagi pula, tanah ini mengandung nama keluarga kita. Apapun yang kita lakukan sedikit dibanding dengan kehormatan yang diberikan warisan kita kepada kita. Yang mulia, selamat datang. Halo, Larsen. Apa yang kau punya untuk kami tahun ini? Tuan, aku telah merawat mangga India selama lebih dari lima tahun sekarang. Buah membutuhkan jenis tanah tertentu dan metode penyiraman yang khusus. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari cara menanamnya, tapi... Itu cukup, Larsen. Apakah kita punya tanaman? Oh, iya. Ini dia. Aku memilih yang terbaik untukmu. Aku mengambilnya sendiri. Bentuk sempurna dan ukuran sempurna. Aku harap kau bisa membersihkannya, Larsen. Oh, maaf. Aku baru saja menggali benih yang baru dari Perancis ini. Potong ini dan mari kita lihat apakah mangga Larsen India ini bagus. Kau seharusnya sudah memotong tanaman itu, Larsen. Maafkan aku, Nyonya. Aku... Sekarang lakukan saja. Apa itu enak, Tuan, Nyonya? Ya, ini enak. Tuan, Yang Mulia Tuan Cornwell ada di sini untuk menemuimu. Oh, biarkan dia masuk. Aku sudah masuk, temanku. Halo, senang melihatmu. Apakah itu mangga India? Ya, benar. Hmm, ini enak. Yang terbaik yang pernah aku makan. Kapan kau pergi ke India? Ini bukan dari India. Larsen berhasil menemukannya di sini, di tanah kami. Larsen, kau pekerja yang ajaib. Larsen, apakah kau tidak bekerja di kebun hari ini? Oh, iya, Nyonya. Lobak, aku... Kau dapat melanjutkan ke kebun, Larsen. Ah, aku sudah bilang akan sangat melelahkan kalau tanahnya dipelihara begitu. Ah, aku benar-benar merasa lelah. Baiklah, aku di sini untuk mengundangmu berkumpul bersama aku besok malam. Aku harap kau bisa datang. Ini akan menyenangkan, Tuan Cornwall. Kami akan ada di sana. Dan bisakah aku mengambil beberapa mangga? Larsen adalah master sejati. Ini bukan Larsen, melainkan berkat nenek moyang kita di negeri ini. Ambil mangga sebanyak yang kau ingin. Aku akan segera mengepaknya untukmu. Malam berikutnya, Tuan Danyonya pergi ke rumah Tuan Cornwall. Di sana dengan makanan mewah, para tamu disajikan apel dan pir, yang benar-benar paling lezat yang pernah dimiliki tamu manapun. Sungguh, apel dan pir ini sangat enak. Apakah ini semua dari tanah milikmu? Siapa tukang kebunmu, Tuan Cornwall? Oh, aku tidak punya tukang kebun. Aku mencarinya. Ini dari buah yang disebut John, di pasar lokal. Dia bilang dia mendapat buah khusus untuk malam ini. Ya, buah ini sangat enak sekali. Sangat eksotis. Kami akan mengharapkan buah seperti itu dari kebunmu, Tuan Maxwell. Tuan Maxwell pulang ke rumah seorang lelaki terhina. Minta, Larsen, untuk segera menemuiku. Baik, Tuan. Larsen benar-benar harus melakukan pekerjaan kebun yang lebih baik lagi. Kau memintaku datang, Yang Mulia? Ya, kami makan apel dan pir paling enak dan lezat di rumah Tuan Cornwall. Kau harus pergi ke tukang buah. Temui orang yang bernama John di sana dan tanyakan kepadanya dari mana ia mendapatkan buah. Dan kemudian belajar dari siapapun petani itu bagaimana dia membuatnya begitu lezat. John? Dari pasar lokal? Ya, aku baru saja menjual kepadanya pagi ini. Dia bilang dia ingin apel dan pir untuk kumpul-kumpul yang istimewa malam ini. Aku tidak tahu itu adalah pertemuan yang sama yang kau lakukan. Jadi apel dan pir itu berasal dari kebun kita? Bisakah kau membuktikannya? Iya. Ini tagihan penjualannya, Tuan. Aku telah mencoba kombinasi khusus tanah dan pupuk kandang untuk membuat buah menjadi lebih besar dan lebih segar. Dan juga... Larsen, kau mungkin meminta kami untuk merasakannya terlebih dulu. Tetapi, aku memberikan Nyonya buah itu terakhir kali Nyonya di sini dan Nyonya katakan itu biasa saja. Cukup. Sekarang ambilkan beberapa buah lagi untuk kami dan kami akan mengirim keranjangnya ke semua teman kami. Dan memberitahu mereka bahwa itu berasal dari kebun kami, dari berkat leluhur kami. Sungguh, Larsen. Kau harus berhati-hati tentang hal ini. Sekarang lanjutkan pekerjaanmu. Larsen, kau bekerja keras siang dan malam di taman. Itu karena kau tahu bahwa taman adalah perkebunan paling indah di seluruh negeri dan mereka tidak pernah mengatakan satu kata pujian untukmu. Hei, pengapangan selesai. Sekarang aku bisa pergi dan melihat lotus biru. Lotus biru? Iya, dan jangan khawatir tentang itu. Selama mereka membiarkanku melakukan apapun yang ku inginkan di kebun, aku baik-baik saja. Pagi berikutnya, Tuan Maxwell menerima pesan penting. Raja dan putri ingin sekali agar dia bisa segera datang ke istana untuk urusan yang penting. Apa itu, sayang? Raja dan putri segera memanggilku ke istana untuk urusan Alabama. Kau harus segera pergi ke sana. Aku akan membantumu berkemas. Baiklah, bukankah aku harus membawa hadiah untuk sang putri. Tapi, apakah kau punya waktu untuk mendapatkan sesuatu untuknya? Sang putri adalah penikmat buah langka. Panggil Larson ke sini. Jadi, Larson diminta untuk membawa bunga langka dari taman. Dan dia memberikan lotus birunya kepada Tuan Maxwell. Apa kau yakin itu langka? Oh, iya, Yang Mulia. Ini hanya ditemukan di pegunungan tinggi India dan Tibet. Tetapi aku... Cukup. Larson, melon. Melon? Iya, Koki Kerajaan memintaku untuk mengirim melon ke kastil. Keluarga Kerajaan menyukai melon kita tahun lalu. Apa kau punya bukti? Oh, ini catatan yang dikirim Koki Kerajaan pagi ini, Tuan. Kau seharusnya minta kami untuk merasakannya terlebih dulu. Aku sudah lakukan, Nyonya. Tapi kau mengatakan ini biasa saja. Musim panas lalu, panen tukang kebun Kerajaan gagal. Jadi dia memintaku untuk beberapa dan dia menyerahkannya kepada Koki dan keluarga Kerajaan. Sekarang jangan sampai semuanya jadi kacau. Kau harus pergi sekarang, sayang. Sampai jumpa, sayang. Simpan melon di dalamnya. Tuan Maxwell mempersembahkan bunga itu kepada sang putri. Dan dia merasa sangat senang. Dia meletakkan bunga itu di mangkuk kristal, tepat di tengah meja konferensi. Tapi seorang penggawa cemburu, dan berkata kepada Tuan Maxwell, Bunga yang kau berikan pada putri sangat umum. Benarkah? Kau tidak seharusnya membiarkan Larson membodohimu seperti ini. Ada tukang kebun yang aku kenal yang jauh lebih baik daripada Larson. Kau harus mempekerjakan dia. Tuan Maxwell merasa sangat marah mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran. Dia kembali ke rumahnya untuk membawa Larson bersamanya. Ketika dia sampai di rumah, Larson ada di taman sedang berbicara dengan nyonya Maxwell. Aku mohon biarkan aku ambil pohon-pohon tua yang sudah mati ini. Aku akan menemukan sepetak gandum di sini dan banyak burung yang akan datang ke kebun untuk makan. Dan kebun akan penuh dengan suara mereka dan akan menjadi hidup dengan warna-warna yang cerah. Pohon-pohon ini sudah ada di sana selamanya, Larson. Dari sebelum kau datang ke sini, kau tidak akan menyentuh mereka. Tapi, Tuan, aku pikir... Jangan lupa, Larson. Taman ini milik keluarga kami. Beraninya kau memutuskan bagaimana menjalankannya. Maafkan aku, Tuan. Kau tidak akan tinggal lagi di sini. Pelayan kerajaan yang baik mengirimkan tukang kebun lain kepada kami. Dan melayananmu tidak lagi diperlukan. Tuan! Kau memberiku bunga yang biasa untuk sang putri. Kau menyebutnya langka. Sekarang aku harus menulis surat kepadanya untuk meminta maaf. Tapi, Tuan... Jangan buat aku mengulanginya. Pergi saja. Jadi, Larson harus meninggalkan istana. Dan taman indah yang telah dia rawat dengan cinta dan perhatian selama bertahun-tahun. Sementara itu, Tuan Maxwell menulis surat permintaan maaf kepada sang putri. Yang Mulia, Aku sangat menyesal memberitahumu bahwa lotus biru yang aku berikan kepadamu pada kunjungan terakhirku ke istana tidaklah langka seperti yang telah aku ketahui. Aku minta maaf atas kehilafan ini dan aku harap kau akan memaafkanku dan memahami bahwa aku tidak bermaksud sengaja salah mengartikan fakta di hadapanmu. Dengan hormat Tuan Maxwell Tuan Maxwell yang terhormat, Aku tahu bahwa bunga yang kau berikan kepadaku itu memang bunga yang langka. Bahkan kalau itu umum di India dan Tibet, itu jarang terjadi di bagian dunia kita. Dan sungguh luar biasa bahwa tukang kebunmu Larson berhasil menumbukannya di iklim kita ini. Untuk itu, dia harus merasa senang. Aku telah mendengar begitu banyak tentang tanah milikmu dan kebun Larson yang sangat ingin aku kunjungi. Karena sudah terlambat tahun ini, aku mengusulkan untuk mengunjungi musim panas mendatang kalau kau tidak merasa keberatan. Dengan hormat, Putri Flora Persiapan besar dibuat untuk kunjungan sang putri. Benih baru dibeli. Bunga baru dibeli. Begitu juga dengan tukang kebun yang baru. Karena Maxwell tidak pernah menganggapnya sebagai kebun Larson. Itu selalu milik mereka dan milik mereka sendiri. Sementara itu, Larson telah menemukan rumah bersama Tuan Cornwall dan sedang mengerjakan sihirnya di Taman Tuan Cornwall. Setahun berlalu, musim panas lagi dan keluarga Maxwell menunggu kedatangan sang putri. Sang putri akhirnya mencapai kota kecil itu. Berhenti, tolong berhenti, Pak Kusir. Sepotong gandum yang bisa dimakan burung, hanya Larson yang bisa memikirkannya. Aku yakin sekali ini pasti tempatnya. Yang mulia, aku sangat yakin bahwa tanah milik Tuan Maxwell sedikit jauh di depan. Iya, tapi aku yakin ini pasti adalah warisannya. Ini pasti adalah taman yang paling indah di seluruh negeri ini. Dan itu adalah hasil karya dari Larson yang baik. Larson, apakah itu kau? Iya, benar. Oh, aku adalah Putri Flora. Putri? Maafkan aku, Putri. Aku harus mandi. Itu menunjukkan seberapa besar semangatmu untuk melakukan pekerjaanmu. Apakah kau memiliki buah melon favoritku? Iya, aku akan membawa mereka segera. Sementara itu, Pak Kusir mengirimkan pesan kepada Tuan Maxwell bahwa sang putri telah tiba. Lalu mereka bergegas menuju rumah Tuan Conwell. Putri Flora yang mulia, kediamanku di atas bukit sana. Benarkah? Tapi kenapa Larson ada di sini? Lalu Putri Flora diberitahu oleh Tuan Maxwell bahwa Larson pergi setelah memberikan bunga untuk sang putri. Putri Flora mendengarkan. Dia cukup bijak untuk menyadari bahwa Tuan Maxwell tidak pernah menghargai Larson untuk bakat dan cintanya kepada berkebun. Dia memutuskan untuk memperbaikinya. Larson, kau sungguh berbakat dan penuh dengan semangat dalam berkebun. Dan karena itulah, aku akan memberikanmu kebun dan rumah untukmu di mana kau bisa berkebun sesukamu. Dan untuk semua itu, kau akan dibayar oleh kerajaan ini. Biarkan semua orang menyebut tamanmu sebagai surganya Larson. Dan taman itu akan dikenal di seluruh negeri. Akhirnya, Larson mendapatkan penghargaan yang pantas untuknya. Terima kasih.